Gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah mengakibatkan sebanyak 1096 menara pidana di sejumlah lapas di Palu dan sekitarnya belum diketahui keberadaannya. Para napi ini merupakan tahanan tindak pidana umum dan narkotika. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengimbau agar para napi segera melaporkan diri. Total warga binaan pemasarakatan yang ada di dalam 204, yang melaporkan diri 364, sedangkan yang masih belum diketahui sebanyak 1096. Jadi kami mengimbau kepada mereka yang sampai saat ini belum diketahui sebanyak 1096 orang ini untuk melaporkan diri. Menurut data Dijan Pemasyarakatan, total penghuni di 6 unit pelaksana teknis yang terdampak gempa sebanyak 1664 orang. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan pun pastikan tak ada napi teroris yang kabur dari lapas. Hingga saat ini Direkturat Jenderal Pemasyarakatan bersama tim Satgas belum menetapkan para napi ini sebagai daftar pencarian orang. Hal itu menunggu kesiapan lapas dan rutan untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar para napi, seperti makanan, air, dan kebutuhan istri. Willy Azari melaporkan untuk NET.